Sejumlah gunungan tumpeng yang terbuat dari hasil bumi, sumbangan warga, masyarakat dikirap keliling desa Taman Sari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purwujo, Jawa Tengah, Minggu 24 April 2016 lalu. Kirap tumpeng itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan Gerbet Nusantara yang dikemas dalam bentuk kirap merah putih dan digelar oleh Dewan Majelis Zikir Al-Karomah, Kabupaten Purwujo, sekaligus dirangkai dalam kegiatan Istigosa Kubro yang diikuti oleh ribuan umat muslim, baik dari Laskar Jamah Al-Karomah, Kuramil Butuh, dan ratusan siswa yang ada di sekitar Kecamatan Butuh. Kirap merah putih tersebut dilaksanakan dengan mengambil setar dari Masjid Agung Desa Taman Sari, menyusuri jalan-jalan desa sejauh 1 km, dan berakhir di lokasi Istigosa Kubro, yaitu di lapangan Desa Taman Sari, Kecamatan Butuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut Ketua Jemaah Al-Karomah Purworejo, Kiai Mith Tahul Biri, bahwa kegiatan Gerbek Nusantara ini baru pertama kali digelar. Secara bersamaan dengan kegiatan Istiqusak Akbar atau Selamatan Kubro yang menjadi kegiatan rutin Jemaah Al-Karomah. Tahun ini merupakan kegiatan yang ke-11 kalinya. Menurutnya Gerbek Nusantara dan Istiqusak Akbar itu digelar dengan diisi amalan Asma'ul Husna sebagai bentuk cara mendoakan bangsa atau selamatan negara. Sehingga diharapkan Istiqusak Akbar ini bisa memberikan berkah, keselamatan, serta pengampunan bagi Jemaah Al-Karomah dan seluruh warga negara Indonesia. Selain itu kegiatan ini sebagai bentuk syukur, bentuk perwujudan cinta kepada tanah air, di mana dalam Islam juga dijelaskan bahwa cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Jemaah Al-Karomah Jemaah Al-Karomah Jemaah Al-Karomah Seperti tahun-tahun sebelumnya, usai pelaksanaan kirab dan Istiqusak Akbar, Jemaah juga disugui dengan pementasan kesenian kuda lumping, wayang kulit semalam suntuk, dan sejumlah kesenian religi lainnya. Jemaah Al-Karomah diikuti dari sesuatu keraton termasuk abah santri itu ke pengasuh Pusat Cabang Akaroma pengasuh Pusat Akaroma dunia itu ini juga terus saya ikut silahkan peringati hari islamir juga iya terus kiranya dari Koramil kesatuan Koramil dari dan pedra penanak sekolah dari budaya dari masyarakat Iya kalau laskar-laskar harapannya apa dengan tujuan dan kegiatan harapannya hanyalah ingin supaya Indonesia bisa berkah mendapatkan doa bersama mendoakan intinya khususnya bangsa Indonesia biar dijauhkan dari bala bisa mendapatkan kemakmuran yang lahirkan batin tidak konsekuen namanya Islam itu sama dengan Muhammad Rasulullah rohmatal bukan rohmatal ilmuslimin tapi rohmatalilah kalau rohmatal ilmuslimin itu hanya bangun nejek bangun kodok pesantin kalau kita rohmatal alamin jalan-jalan desa-desa yang kurang pas kita bangun karena disitu yang akan lewat itu bukan hanya manusia manusia saja itu agamanya masing-masing itu lewat jalan-jalan itu termasuk hewan-hewan itu lewat semua yang baik yang sesuai dengan rahmatnya masing-masing itu walaupun itu orang nakal punya rahma orang baik punya rahma sesuai dengan kebetulan yang punya negara itu rakyat karena ya pak camat ada pak polisi ada itu ditanya katanya mengabdi kepada kepada negara sedang negara itu rakyat berarti mengabdi kepada kepada rakyat kalau sudah mengabdi kepada rakyat kita bersama-sama negara rakyat dengan pemerintahan bersama-sama membangun demikian Widarto Bageleng Channel melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati